selamat menikmati teman-teman wajib bisa lagu ini ya khususnya kalau kita pemain lead piano ya di gereja ya misalnya gini, ada filler, ada lead piano biasanya ada synthetizer atau sequencer ya nah jadi teman-teman ini kan bagiannya piano ya harus bisa dimainkan gitu ya nah jadi ada ini biasanya di gereja itu ada lead piano yang pertama ada juga yang dia jadi tiga keyboard ya satu lead piano yang kedua dia untuk kasih back sound misalnya dia pakai suara ini ya suara string misalnya dia hanya begitu aja ada lagi yang dia tugasnya itu sebagai di synthetizer ya nah synthetizer ini dia memainkan khusus-khusus begitu jadi dia ada tiga pianis tiga keyboard lah gitu ya nah terserah nanti disebutnya apa keyboard satu, keyboard kolok, keyboard tiga boleh terus nah di lagu ini kebetulan itu pianonya ada yang solo ya run ya wow gitu yang notes per enam belasan gitu dimainkan oke kita mulai dari intro nanti kita bedah satu-satu ya yo come on kita mulai dari intro ya nah di intro ini yang dimainkan pertama ada synthetizer ya pam 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 sequencer pam 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 dua kali pengulangan nah ini kan ada dua ada tiga ada tiga pemain piano ya baru full oke jadi gini oke bagian pertama dulu ya yang intronya yang bagian pertama itu ada ada saya dibagi beberapa bagian yang pertama kan dia sekali lagi nah itu itu kan dia pakai suara suara-suara lain ya misalnya lah ini contoh aja ya contoh nah itu itu bagian dari feelernya ya pemain feeler jadi teman-teman gak usah ambil yang itu nah teman-teman ambil yang sesudah dua kali ini yang rame tapi ngeritem aja pam 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 papab 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 papap papap pap pap papap papap pap. Begitu aja papap, papap, papap. Mainen chord. Nah disininya block aja. Tapi di rhythm aja. Ikutin, ikutin ini irama lagunya, biramanya ya. Nah kita ulang lagi ya. Teman-teman masuknya di bagian setelah ini. Ini cuman begini aja. Oke, three, four. Ya, gini aja. Nah, waktu. Oke. Itu tadi intro ya, jadi. Melodinya. Nah, kalau teman-teman di gerejanya enggak ada pemain vilar, terus yang ngambil teman-teman nih solo, misalnya gini, pemain piano cuma satu. Jadi, bass, drum, piano gitu ya. Gitar enggak ada. Jadi, teman-teman yang harus ngambil ini melodi, ya mainkan aja. Misalnya di sini chord gitu ya. Tapi agak ke ini ya, oktav. Sekian ya. Kalau dia hanya lima oktav, ya di oktav kedua boleh. Boleh buat chord. Tapi kalau dia yang tujuh oktav, ya main di oktav ketiga. Supaya low. Ini kan terlalu low. Kalau dibuat chord, low gitu ya. Jadi, mainkan chord di sini. Di sini melodinya. Kalau bass, bass yang ngeritem gitu. Jangan kebalik-balik ya. Jadi, kita jangan sampai ngambil peranan bass juga gitu ya. Nah, kayak tadi yang. Nah, itu boleh agak ke sini aja. Jangan main di bass ya. Nanti kalau teman-teman, dia pemain bassnya mau ngasih, apa, leak, jadi tabraan dengan teman-teman yang ngasih bass di sini. Gak usah gitu. Jadi, usahakan main di, agak ke tengah jam di mid-nya ya. Oke, jadi tadi gini. Gitu ya, kaya-kaya gitu. Oke, waktu lagu. Pelukis jakrawala. Susten aja. Merangkai jagad raya. Dialah jalan kebenaran. Disusten aja. Gitu ya. Jadi, nah, itu verse pertama. Terus, waktu masuk yang berikutnya. Kasih ritem lagi. Na-na-na-na-na-na-na... Nam-da-na-na-na-na-na-na... Jalan-langan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi Datanglah dan berkata Kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Menaikan pujian Belenggu dipatahkan Mujizah dinyatakan Intro lagi Oke, itu langsung masuk ke first Sama aja ya, jadi Jadi tadi intro pertama dari atas First, ref Terus intro lagi, first, ref Jadi ada dua kali pengulangan Habis itu masuk ke interlude Nah, disini yang paling penting Yang teman-teman harus Harus bisa ya Satu Sama ya, diulangi dua kali Dua Tiga Ini bagian kelima Oke, jadi interlude-nya ada Dibagi-bagi beberapa bagian ya Tapi Ininya sama Temanya sama ya Oke Kita mulai dari begini Nah, itu temanya ya Nah, itu ya Satu bagian tuh Itu Untuk pertama Bagian satu dan bagian dua Itu diisi oleh Sequencer-nya ya Atau pemain fillernya ya Lagi Lagi Oke Sebenarnya note lagu ini kan Pam, 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 pam Do, do, re, re, mi, sol, re Gitu ya Pam, pam, pam Oke, waktu ini B minor ya Sol Itu F crash minor G G disini Tapi ada Oke, terus D, E minor E minor tujuh F crash minor tujuh G minor tujuh Gitu Itu diulangi dua kali Oke, lanjut Satu Dua ya Ini dua Oke, baru Oke, ini bagian ketiganya Itu udah Piano juga masuk ya Pam Gitu ya Gitu Oke, itu bagian Ini cuma lala doang ya La, 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 the, la, la, la Pap, believe Jadi 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 ada notes per 16 Jadi Jadi kalau teman-teman lihat di pelajaran sebelumnya Itu Ada variasi Note 1 per 16 ya Ada yang hilang notenya 1 Ada yang hilang notenya 2 Lagi teman-teman coba buka lagi Jadi kalau itu Tat, 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 tat Tat, 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 tat Gitu Jadi sebenarnya itu note seper-16 yang dimainkan Cuman note seper-16nya itu yang Yang ada variasinya Jadi ada yang Yang hilang, yang tidak dimainkan Jadi Gitu Itu note seper-16 Kok dikit Dia karena itu Karena yang dimainkan Tidak full note seper-16 Terus Oke setelah yang bagian ini Oke kita ke sini Ini bagian keempat Oke 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 itu dia ya Oke Jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa mainkan notasinya Minimal di mulut bisa Gitu ya Mungkin kecepatan jarinya belum bisa, ya minimal di mulut bisa Jadi sebenarnya gini ya Itu hebatnya Tuhan itu kasih kita imajinasi Bisa mengimagenisikan Jadi tinggal dikasih notenya aja Oke, ini kalau Di dalam musik Kita ngulik begini ya Itu namanya solface ya Kita dengar, terus kita coba Biasanya kalau solface itu gini Kelasnya itu Kita dibunyi not Misalnya Itu kita tulis tuh Tam 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 Gitu ya Itu note seperdelapan Oke sorry bukan seperdelapan Sepert enam belas Tapi yang dia Di note pertama dengan note empat yang bunyi Jadi yang dibunyikan itu Tidak semua note seperen enam belas Nah inilah yang dinamakan Rhythm itu tadi Jadi yang kalau saya bahas di video sebelumnya Rhythm itu ya ini dia Untuk buat singkup Nah itu note seperen enam belas yang full Jadi di kirinya Polanya sama ya Apa namanya Temanya Bassnya sama Oke 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 Itu yang pertama ya Oke terus Nah itu bagian gitar Kalau saya diambil Jadi ambil Oke di bagian itu teman-teman harus ambil Jadi Oke jadi setelah Nah kan gitu tuh setelahnya Ini ya Oke jadi ada gitar Nah terus ada yang Tuh ada dua gitar tuh yang ngisi ya Oke kita ulang ya Sama di bagian fingeringnya itu ada Orkestra juga ikut string Jadi rame ya Lagi ya Nah ini Gitar Gitar Jadi Oke 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 pelan-pelan ya Aduh Kok susah enggak Enggak susah Ini gampang ya Teman-teman nonton ini Pelan-pelan ya Saya slow motion ya Oke gini Itu yang pertama Terus Ini pianonya main disini Lagi ulang ya Ini 1 per 6 semua yang dimainkannya Jadi main kanannya 11.16 selama 2 bar Masuk disitu langsung Lagi ya Itu bagian pertama 1,2,3,4 La, Sol, La, Si Terus Do, Si, Do, Re Udah, itu ya Yang pertama Ini yang ketukan pertama Ketukan kedua Ketukan ketiga Udah Begitu ya Udah Begitu lagi Sama Begitu Pelan lagi ya Sama aja Polanya Dengan yang Tadi di bar pertama Baru cepat Gitu Jadi latihnya dari pelat ya Mulai Mulai lebih cepat Lebih cepat lagi Gitu ya Aman ya Oke Terus lanjut Ini sama aja 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Oke Jadi di bagian sini Setelah tadi interlude Terus ada bagian bridge nya Kami rindukan Terus rev lagi Itu ada Chord nya yang sedikit berbeda Dari chord pertama Namanya itu Oke Bahasa muda Itu di Jadi banyak Di on Banyak on Jadi Ini pakai Singkup ya Terus T Ini D minor D mayor 7 Sebenarnya Disini D Disininya A Itu D mayor 7 Sebenarnya Oke Datang Wadang Berkuat Bertata Kuat Dan Berkuasa G on D Hati Warsa Sama Cuman Jadi G nya itu Inversinya Ya Saat Hati Warsa Tuh Menaikan Ujian Jadi Temanya itu Pap 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 Gitu Terus Terus B minor Belenggu dipatakan Mujizat Dinyatakan Terus Empat Tredis Sautan Habisnya Di C Di Fret 7 7 flat Jadi B minor Belenggu Dipatakan Jadi Gitu Ya Oke Ini C9 Ya Ini C9 Kenapa 9 Ini C Ini 7 8 9 Pindah Sini Gitu Gitu Ya Jadi Lumayan Ya Lumayan Sebenarnya lagu ini Gak susah Chordnya kan Sederhana Cuman Di bagian Interlude Tadi Yang perlu Fokus Dikit Nah Teman Teman Perlu Waktu Mendengarkan Itu Coba Dihafal Nadanya Gitu Saya Juga Coba Hafal Nadanya Gak Mungkin Saya Sekali Dengar Gini Langsung Bisa Begitu Enggak Itu Saya Sudah Dengarkan Berulang Ulang Terus Saya Coba Nah Jadi Gini Karena Saya Tahu Harga Not Harga Not Jadi Waktu Saya Dengar Begini Pada Nah Saya Langsung Hitung Berarti 1 per 16 Nah Kan Hitungnya Gitu Tempo Gini Berarti 1 per 16 Gitu Cara Ngitungnya Begitu Jadi Semua Itu Kan Ada Rumusnya Semua Lagu Mau lagu Apapun Ada Teorinya Jadi Gak Sekedar Asal Main Kita Bukan Sekedar Dengar Wah Gak Apa Ini Kayak Sembarang Dibuat Enggak Itu Gak Sembarang Pencet Itu Ada Teorinya Jadi Teman Waktu Orang Buat Lagu Ada Teori Yang Dimasukkan Terus Ada Lik Yang Dimasukkan Ada Harga Notasi Yang Pasti Untuk Buat Interlude Itu Pasti Dia Buat Ritmenya Dulu Singkup Singkup Jadi Teman Jangan Sampai Kita Terjebak Ngapain Belajar Teori Musik Gak Perlulah Langsung Aja Main Lagu Jadi Kalau Teman Teman Langsung Main Lagu Terbatas Kita Akhirnya Ngulik Itu Ini Apa Jadi Kesulitan Karena Mungkin Ada Teori Yang Belum Kita Tahu Kita Coba Main Lagu Ini Ternyata Susah Jadi Sekarang Gini Kalau Teman Teman Belum Bisa Main Lagu Ini Berarti Teori Musik Teman Teman Belum Memadai Untuk Pelajarin Lagu Ini Akhirnya Teman Teman Jadi Belajar Lagu Yang Sangat Mudah Di Bawahnya Jauh Contoh Misalnya Saya Gak Mencoba Untuk Mengkotak Kotakan Lagu Ada Lagu Yang Sulit Ada Lagu Gampang Bukan Saya Yang Kotak Kotakan Tapi Musik Itu Sendiri Yang Membuat Oke Contoh Ada Kelas Kelas Contoh Contoh Jadi Ada Lagu Lagu Yang Dulu Kalau Kita Tahu Lagu Lagu Model Jason Terus Lagu Lagu Itu Lagu Worship Yang Pelan Gak Ada Singkup Sama Sekali Jadi Itu Gak Perlu Teori Musik Untuk Tahu Begitu Untuk Pelajarin Lagu Itu Karena Gak Ada Tingkat Kesulitan Atau Misalnya Lagu Hillsong Nah Kalau Hillsong Itu Kan Dia Hanya Bangun Ambiencenya Saja Soundnya Dibuat Enak Tapi Pada Dasarnya Kan Itu Flat Gak Ada Tingkat Kesulitannya Masih Rendah Lagi Terus Contoh Lagi Kayak Lagu Lagunya Maria Sandi Itu Kan Gak Ada Yang Sulit Semua Gampang Nah Kalau Itu Memang Gak Perlu Kita Tahu Teori Musik Itu Biasa Saja Kita Sambil Saya Dengar Begitu Saya Langsung Tulis Saja Notasinya Jadi Misalnya Ada Orang Yang Oke Kita Hari Minggu Bawa lagu Ini Saya Cuma Dengar Satu Dua Kali Saya Tulis Sudah Saya Gak Perlu Latihan Main Jadi Ada Tipe Orang Latihan Gini Dia Harus Dengarkan Lagunya Terus Dicarikan Melodinya Notenya Nah Kalau Saya Lagu Lagu Kayak Begitu Yang Menurut Saya Flat Saya Gak Latihan Begini Kayak Main Begini Gak Saya Ambil Satatan Saya Langsung Tulis Saja Notasinya Sudah Selesai Nah Kadang-kadang Saya Punya Ini Teman-teman Biar Tahu Bahwasanya Kita Di Musik Gereja Itu Karena Pelayanan Kita Harus Serius Ini Contohnya Ini Ada Banyak Juga Yang Saya Buat Lagu Lagu Yang Contoh Misalnya Lagu Lagu Muda Tapi Tidak Ada Singkup Ini Lagu Oleh Karena Ini Harusnya Kunci G Oke Oleh Karena Kemuran Tuhan Ku Ada Sampai Hari Ini Ini Tidak Tidak Ini Tidak Perlu Di Di Pernotasi Tidak Tidak Tulis Saja Langsung Begini Atau Terus Lagu Ini Siapa Lagi Contoh Contoh Lagi Tuhan Selalu Menolongku Selalu Menjagaku Ini Tidak Perlu Diulik Ini Bisa Dengarkan Sebentar Ya Wah Ini Lemot Ini Mestinya Bisa Didengarkan Chord No Respon Slow Respon Jadi Terus Kita Masuk Lagi Ketingkatan Tadi Ada Lagu True Worshipper True Worshipper Saya Kalau Mau Ngulik Gini Agak Susah Karena Dia Nanti Ada Copyright Jadi Saya Agak Susah Juga Mau Mau Buat Tutorial Ini Apa Namanya True Worshipper Jadi Tapi Itu Dulu Di Zaman Dulu Itu Termasuk Lagu Yang Yang Memang Harus Diulik Itu Saya Belajar Banyak Dari Lagu True Worshipper Oke Yang Sekarang JPCC Terus Ada Tingkatan Lagi Mungkin Di Level Yang Agak Ke Atas Yang Tingkat Kesulitannya Untuk Lagu Lagu Di Indonesia Gereja Gereja Ada UX Band Lumayan Sulit Terus Ada Ini NDC Worship Lumayan Sulit Terus Kayak Simponi Worship Itu Tidak Terlalu Masih Dibawah Karena Tidak Terlalu Banyak Tingkat Kesulitannya Jadi Mereka Lebih Kiblatnya Agak Sedikit Ada Nuansa Nuansa Ada Ada Orang Bilang Zaman Sekarang British Ya Oke Soalnya Pop Cuman Tingkat Kesulitannya Terus Ada Lagi Kayak Lagu Lagunya Ini Kalau Worship Kan Banyak Yang Sebenarnya Sangat Sudah Tertebak Chordnya Jadi Kalau Hanya Sampai Batasan Yang Lagu Lagu Mudah Ya Agak Susah Kita Kita Kan Perlu Berkembang Juga Harus Berkembang Itu Harus Supaya Kita Bisa Jadi Berkat Juga Bagi Banyak Orang Dan Jangan Sampai Malu Maluin Di Pelayanan Terus Kan Teman Tiba Tiba Ada Ibadah Ternyata Dia Musisi Akhirnya Teman Waktu Dilihat Gitu Doang Masa Mainnya Gitu Datang Gereja Ah Gitu Doang Masa Gini Doang Jadi Kita Gak Ada Yang Mau Kita Banggakan Dari Musik Gereja Kalau Saya Tetap Kita Harus Mengembangkan Diri Supaya Orang Tugak Anggap Remeh Dengan Musik Gereja Gitu Oke Jadi Kira-kira Itu Pesan Dari Saya Jangan Jangan Ini Jangan Cepat Puas Diri Tetap Terus Belajar Supaya Kita Makin Maju Oke Bye-bye Thank you